Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu adalah tempat nakluk yang Seperti Bang Erban ceritain tadi kan Apapun betulnya lahir Jadi gini, orang bunian itu memang Misteri ya Orang bisa gak percaya Nah, ini satu saksinya namanya Hotli Simanjunta Anda cari di Instagram juga ada Hotli Simanjunta, itu sahabatku keliling dulu Selalu sama Hotli ya Satu lagi, Agnes Weta Pandia itu Wartahan Kompas, jadi dua orang ini bukan Pengkayal ya, soal orang bunian nih Hotli pada waktu kecil sama ibunya Di sawah Dekat di Bulga sana ya kampung dia Aku lupa namanya kampungnya Dia lagi, ibunya lagi di sawah Dia nengok, ini ada orang baju putih Hotli lari, Hotli anak kecil umur 5 tahun kata dia Lari ke orang itu, orang itu Ngasih dia gula-gula Terus dia mau balik ke ibunya ke sawah, ibunya udah gak ada Hotli lari purang ke rumahnya Sampai rumah satu kampung heboh Dia hilang beberapa hari ternyata Itu satu ya, Hotli ya Bukan pengkayal ya, dia Fotografer EPA Sarjana satar Jepang di Usu Dia cerita begitu, dia hilang beberapa hari Padahal dia cuma pergi ke tepi sawah Ketemu orang itu, yang baunya harum kata dia Dia pulang lari, pulang kampung Satu kampung heboh karena dia hilang beberapa hari Itu Hotli, cerita Hotli Agnes Weta Pandia Inisialnya Eta, dia tarik waktu tahun kompas Sekarang kepala biru Surabaya Agnes Weta Pandia Kakaknya Hilang dari rumah di Medan Hilang dari rumah 11 tahun kemudian pulang Dengan baju dan wajah yang sama dengan 11 tahun yang lalu Itu terjadi Sekarang kakaknya itu waktu itu aku wawancarin di Pinang Baris Di Pinang Baris Medan Aku mau nurunin tulisan itu Di Kopas Karena ini gak pasok akal Karena di luar Di luar nalar Tapi itu Pergi setahun 11 tahun kemudian pulang dengan baju yang sama dan sebatas tahun yang lalu Dia bingung Dia bilang cuma pergi semalam Anda bayangkan ya Saya juga pernah ngalamin di Madi Saya hilang dari jam 1 sampai jam 5 sore Saya merasa cuma Satu menit Saya turun ke kuburan Cerita yang panjang ya Pak Gunadi Haryanto itu salah satu yang aku tahu Terus Saksinya itu Arin Kompas Sama Subur Cahyono Kompas ya Itu Jam 1 siang Setengah 1 saya pamit Mau motel makam di Asa Tinggi Setengah 1 siang Mereka bilang cepetan ya Jam 1 kita makan Setengah 1 saya turun Ke makam itu Makam tua Sampai bawah saya merasa dingin Saya merasa dingin Benar Saya naik ke atas Sampai atas itu Jam 5 sore Mereka udah marah-marah Udah kelaparan Kalau saya cuma merasa turun Langsung naik Ya itu yang saya alamin ya Soal diversi waktu Nah Soal orang Bunian itu Saya gak tahu Gue test the true story ya Apa yang kejadiannya Tapi itu Dia alamin What limit Orangnya Tinggal di Aceh sekarang Kalau orang Bunian itu Kalau saya nambahin Itu emang cerita Dibilang asli Karena juga Saya orang Sumatera Sumatera Barat Itu keluarga juga ada yang ngalamin Malah hilang selama 20 tahun 20 tahun Dia sempat Menikah disana Di komunitas orang Bunian Punya anak disana Dia balik ke dunia Yang normal ini Itu salah satu paman saya Tapi Akhirnya ya terganggu Kejiwaannya sih Sebenarnya Udah balik kesini Karena udah terlalu lama disana Dia pengen balik Ke kampung Aslinya itu Tapi kenapa Dia terlempar lagi Ke dunia yang kayak gini Itu ada cerita Benar bang Di gunung Merapi Sumatera Barat itu Waktu aku kesana Itu lagi heboh Di kampung Katanya Ada pendagi gunung Dari Padang Lagi ditolongin Tapi saya nggak Involve lebih jauh ya Katanya Hilang beberapa hari Mereka turun Aku cuma semalam Aku nggak hilang Aku di atas Tinggal di orang di atas Di atas nggak ada rumah Itu kan dia bilang gitu Itu Tahun 2002 Aku ketemu Di kaki Merapi Yang Sumatera Barat itu Dia turun Dia bilang Orang kampung itu Udah nyari beberapa hari Padahkannya di Padang Sebentar gitu ya Mereka Dia bilang sampai atas Nggak sampai puncak Dia bermalam di rumah orang Terus dia pulang lagi Mereka bilang Nggak mungkin Nggak ada rumah sama sekali Di atas Waktu itu aku ingat begitu Cuma aku nggak Nggak sempat Apacara lebih jauh Ya tapi itulah Indonesia tuh kayak sekali Banyak cerita seperti itu Yang Orang bilang nggak masuk akal Tapi It really happen gitu loh Jadi Mencikapinya adalah Kita jangan terlalu Bagi manusia modern Saya nggak percaya seperti itu Tapi Aku sendiri Pernah ngalamin di Mandura Ilang 4 jam Aku merasa Nggak kemana-mana gitu loh Alamin sendiri Berarti poinnya Tetap sesuatu Kita kontrat Indonesia Di tempat yang asing Yang baru Kita hati-hati Tidak Tidak takabur Itu ada yang ngomong Sarkopagus Bunggara Barat Nah Ini tunggu dulu Ini Sarkopagus ya Batu-batu besar Ditarik gitu ya Nah Ini tapi aku Menyesel Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Apa Jadi waktu aku Kepala Biru Sumatera Utara Sama Pak Darwan Diajak Tarian Karun Datangan hujan Ini Aku ngalamin ya Aku ngalamin ya Jadi Di suatu tempat Di kampungnya Ketiga Panah itu Sama Pak Darwan itu Kita bersepuluh gitu Terus Satu orang yang bisa datang hujan Dia nyanyi Bahasa Karun Tiba-tiba Gerimis loh Di depan kita tuh Rasa gerimis Aku nih Belakangku nggak Jadi di lingkaran kita itu Kabut air kecil Ketama Darwan Ini bisa datang hujan Seperti itu gitu ya Kalau Jawa dulu Bisa lebih lebat lagi Nah Satu itu Satu lagi Aku Orangnya namanya Dia janjiin aku Suatu kampung di Samusir Namanya Pesta Lesung Jadi Lesung batunya itu Dilempar-lemparkan Antara kampung katanya Cuma aku Belum sempat datang Belum sempat lihat katanya Bayangin Lesung itu Lempar-lemparan Antara kampung gitu loh Percaya-percaya Enggak sih Nah kalau itu Foto yang atas itu Di Bukit Tinggi Tahun 2002 Telepon umum koin Pakai rumah Gonjong gitu kan Masih sekarang Udah nggak ada tuh Telepon umum koin Ini di Bukit Tinggi Tahun 2002 Tanggalnya Tanggal berapa Pokoknya tanggalnya adalah Malamnya ini Final Piala Dunia 2002 Ini siangnya Kita putratin nih Ya kira-kira gitu pak Jadi tanggal ini Tanggal pemutatan ini Adalah malamnya Di Jamgadang itu Orang nonton Final Piala Dunia 2002 Eh bukan final ya Pokoknya Pertanian malam itu Malamnya kita Di Jamgadang Nonton sepak bola Aku karena nggak Bulu sepak bola Nggak inget pertandingan siapa Jadi ini kira-kira Era-era Piala Dunia 2002 lah Mana bang Foto-foto request Dari teman-teman tadi Foto apa yang Request tadi Di Papua Nias Papua ini Papua ini Tunggu tuh Papua ini Mungkin foto-foto Abang pertama motret Awal-awal Di sana Juga boleh di-sharing Sama teman-teman Pertama kali di Papua Tahun berapa bang 88 Tinggal 6 bulan Di Yasmat Nah di Yasmat Motret kan Pasti motret kan Di sana Moset Banyak sekali Tapi Yang di Yasmat Itu Tunggu Aku naikin Aduh Ini 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 aku di Yasmat Tahun 88 Masih film Tuh Masih bagus ya Tuh Aku masih Di Yasmat Tuh Tampangku tuh Masih muda banget ya Tahun 88 Di Yasmat Ini di Sungai Aswets Itu Itu perahu Masih Seperti itu ya Tuh Di tahun 88 Di Yasmat Tunggu Yang Yasmat lagi Tahun 88 Lagi Tunggu Tunggu Ini juga nih Masih Kayak berputin Masih Masih muda Tampangku ya Tuh Masih kumisan lagi Tahun 88 Ini di Asawa Erma Sama Penduduk Setempat Lagi festival ya Iya Karena penduduknya Terus Tunggu-tunggu Nah ini Berpose Masih lagi Agak Kadang ada Agak Masih agak Ini Kantor Camat Sawa Erma Kantor Camat Aja berpose Kita dulu ya Ini kantor Camat Sawa Erma Masih Terus Tunggu-tung Yang menarik Ini Ini di Kampung Pantai Kasuari Tameng itu Sekarang ada di rumahku Tameng sebelahku ini Ada di rumahku sekarang Tameng ini Dulu hanya 500 rupiah Bayangin itu Tameng Kalau di Wamena Quoto-quoto orang Wamena nya ada bang Tunggu Itu tadi Asmat ya Asmat 88 Tunggu Asmat 88 Yang paling biasa Saya sama dokter Boike Dokter Boike Yang sering ketahuan Dokter Boike Iya Berarti abang selamanya Konsultasi sama dokter Boike Kagak lah Itu saya akan anin nih Utamanya tanggil banget Sama dokter Boike Waktu itu Dokter Boike pernah Nanganin Nyuntik orang Kaskado Kaskado itu penyakit kulit Yang di Asmat ya Itu Orang pria pake BH lah tuh Karena BH Begitu Pake asusori Itu Cowok itu Ya BH jadi Jadi Bahan Untuk Oke Sekarang mau yang Apa yang Wamena ya Wamena Foto orang-orang Wamena Jaman dulu ya Karena saya Motet Wamena itu kan Udah tahun 2000an Mungkin tahun-tahun Sebelum 2000an Waktu abang pertama Ku Wamena Mungkin berbeda ya Ini kok Aduh Fodri banyak sekali Ini Aduh Ini 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 aku Main Ini Main filternya Olympus ya Lihat nih Jadi gambarnya juga Saya main-mainin Ini Wamena tuh Aduh Main filter ya Filternya Saya Breaketing loh Jadi Agak pusing juga Kalau milih Saya Breaketing Semua tuh Breaketing Itu Jadi Nyesain ini Mau saya Pilih-pilih Yang normal Ini Kesetting Breaketing Filter Jadi Satu Adegan itu Bisa sampai 12 frame ya Coba berapa frame Coba ya Itu tentang Festival juga Ya Itu festival Aku ikut Festival 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 Mbak Minah Itu 4 kali mungkin Festival Mbak Balim Itu 4 kali 4 kali Ini udah pake video Berarti tahun berapa nih Ini 2013 Aku udah bikin video Sekarang ini videonya 2013 Berarti yang kita ketemu Pertama dong Yang ada Sama FN itu ya Ya Aku sama Kersupas kamar nih Oh berarti Bareng kita Aku baru Kemilau Sama Rudy Tua Hunse Aku dibeliin Bulu Bulung Kan gue yang kasihin Lalu Iya Abon Abon Oke Abon bulung Sama dong Sama dong sama Saya juga pertama Ini yang Ini yang Apa Ini yang 2014 Ini ya kali ya Tunggu-tunggu Banyak lah 2014 Banyak banget Moderatnya lah Pusing sampe Belum sempetan liat Aku malah gak inget ini Ini foto mu bukan Gak inget aku Karena ambil saking banyaknya Kan Ya ini Setidaknya ini Memenuhi permintaan teman-teman Untuk melihat foto Papua Gitu kan Cunggu ya Ini Ini ya Foundernya namanya Wamena Wamena 2013 ya Saya klik kanan Property Berapa foto coba Coba 5.000 Berapa 5.390 file Sejumpa folder 5.300 kali pergi Itu Itu yang Jadi ini Aku tuh menyimpennya Lihat ini Poster-poster ya Aceh Babel Bali Banten D.I.D.K.I. Jabar Ini ya Aku berusaha Nyimpennya Seperti ini ya Ini baru Dis yang pertama Belum saya masuk Itu semua Jadi Ini belum Belum semua Baru berusaha Tarapikan Ini Aceh misalkan ya Ini Aceh paling atas ya Aceh ini Misalkan ini Aceh Itu Tamiah 2018 Ya 2014 Samiah 2016 Bada Aceh Terus DVD Beraya Bogor Gak tau Berapa Lombok Bitsyameo Makau Kopas TV Personal Pagar Alam Personal Tanggal Alam Matem-matem Jadi Masih Masih Belum rapi Aku berusaha Merapikan lagi Rapi Ada hunting Ada hunting Ada hunting GYY Hunting GYY Itu misalkan Ini Hunting GYY Itu 2015 Abu Dhabi Sambil abang Ngeliatin folder itu Berarti kan ini juga Kemarin topik yang mau kita bahas Ini ada pertanyaan dari Kerajinan Kayu nih Untuk penyimpanan digital Biasa Pakai apa bang Biar bisa safe Sampai puluhan tahun Digital biasa Itu kan tergantung hard disk ya bang Gimana itu Hard diskku Hampir 100 ya Jadi Seperti Itu tergantung Balik lagi Ke hard disknya ya Ini yang generasi Yang generasi Wasting digital Yang kotak aja Ini baru Segini ya Yang Wasting digital Sebelumnya Lebih banyak lagi Terus yang zaman dulu Yang masih lebih Banyak lagi Ini Ini baru Perapian ya Yang mulai 6 teras segala 6 teras segala Aku pakai yang ini Yang generasi Yang WD Yang udah kotak Ini Yang udah kotak Kotak ini Nyata kasih Peta Indonesia ini Peta Bisa Tenggara ini Adalah hadis Indonesia Indonesia yang BK pertama Ada BK-BK lain Jadi Ada satu koper lagi Disini hadis semua Itu mas Irsan Tiga kali Saya kena BNFB Karena upload foto sekudah Ini Di desa Kenapa Mas Irsan ini Diband sama FB Kita tinggal ikuti Aturan FB Mas Irsan Soalnya emang gak boleh Ada yang Aturan Community dia Kita gak boleh Foto putingnya Segala macam Boleh foto Dada tapi Terus ditutup Kalau Mas Irsan tetap Upload Tetap di band Saya juga Mengalamin Jadi tinggal Tinggal ikuti Aturan mereka Mereka aja Tapi gini Namanya robot Kalau puting cowok Kan gak apa-apa Oh iya Puting cowok Puting cowok Iya Aku udah puter cewek Telanjang dada Putingnya Takkan di puting cowok Tetap ke band Misalnya Aku pernah upload juga Yang koteka aja Jadi yang di Ini kita udah Melenceng sedikit Tapi ada Kaitannya Kalau memotret Indonesia Semua yang Terlanjangan Apalagi anak kecil Gak boleh Mau nenek pun gak boleh Di FB Itu pasti akan di band Jadi teman-teman Instagram juga Instagram juga Karena udah ngikut Sudah satu Itu Jadi teman-teman Oh oke Motet suku Suku-suku Manapun Serangnya bisa ditampilkan Tapi tinggal dikasih Apa namanya Disamarkan Biasanya disamarkan Nah itu masih oke Gitu Ya Terus Museum Digital Ini mana lagi nih Ada foto lahat Eh foto Ini nih Ini saya di Gedong Sangota 77 Nih Tuh Gedong Sangota 77 Mana tuh Gedong Songo Gudong Itu saya tuh Saya pake jaket jean Di belakang tuh Gudong Songo ini Daerah Ini ya Semarang Semarang Apa deket Yang Yang deket Yang mau ditemukan Candi-candi baru itu bukan ya Sekitar candi-candi di Indonesia Itu selalu ditemukan candi-candi lagi Dan terus gak habis-habis Indonesia tuh candi banyak Belum tergali kok Dengan gunung Padang ya Gunung Padang ya Arah sana ya Beda lagi Berubahnya janjur Enggak Berubahnya janjur Yang di Semarang yang ditemukan itu Aku gak Gak ngikutin Gak tau Oke oke Ungaran ya Ungaran Ini juga foto-foto Ini ada foto Ini ada foto Lagi tak garap nih Lagi tak beres ini Menyusurin sungai Deli Serdang Di Sumatera Utara Aku naik Perahu karet Menyusurin sungai Itu tahun 2001 Orang mandi Dan sebagainya Ini masih banyak Belum tak beresin semua Ini kukung PSBB ini ada untungnya juga Aku bisa beresin foto-foto Mas Heru Itu request foto Di Cisadane nya katanya Tunggu-tunggu ini nih Ini slide-slide nih Ini slide-slide nih Slide-slide semua nih Masih banyak Belum Masih banyak Foto-foto Belum dipositifin itu Belum di scan Oke Belum di scan Terus Ladung Ladung tau kan ladung Ini masih kerja nih Ini slide-slide Dia boleh slide-slide Ini slide-slide Ini slide-slide Ini slide-slide Ini aneh banget ini Ini Biasanya slide kan Oh ini masih normal Bukan-bukan Kayak ini Ada slide yang aneh banget kok Ukurannya aneh Nah ini dia Dia punya slide-slide Ini slide coba Ini slide ukurannya aneh banget Lihat nih Tapi bisa Asihnya kena scan sebagai medium format Kan nih Ini slide-slide ukurannya nih Tapi aman Aman Aneh kan ukurannya 3,6 x 3,6 coba Aneh banget nih slide Itu square Square semua dong hasilnya ya Bukan square 6 x 6 loh 3,6 x 3,6 Aneh banget kan Oh Kamera Kamera apaan dipakai Tuh Asilnya apa tuh Jerman museum Dom Oh Ya ini selainnya ladungnya Ya Aneh sih Tak scanin juga Udah mulai luntur Aku sih Ngerjain Karena punya Teman minta tolong Ya tak bantu juga Kalau gak banyak-banyak amat Jadi scanner itu Ini Lagi kembali ke scanner tadi Flatbed tadi ya 3,5 juta ya 3,5 juta nih aku beli Harganya sekarang mungkin 3,5 juta Ah Ini scanner aku yang kedua Yang pertama Kita geber siang malam Tahun 2016 Pada frame yang kira-kira frame Ke 30 ribu Kebakar ya Jadi dur terus Tahan Gak berhenti ya Nah terus sekarang Tiap kali Tiap 3 roll 100 frame Ngasuh dulu lah Gitu loh Kasih pasangin Ini udah 100 ribu frame kali ya Belum-belum Belum mati Gak banyak banget ini Yang pertama tuh 10 ribu lah Berapa ratus roll itu ya Kebakar Terus di service ke data script Beres lagi Bang tuh Foto wirebow tuh Penasaran juga sih Tinggi lihat foto Wirebow 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 NTT berarti ya Wirebow NTT NTT tunggu-tunggu Wirebow NTT 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 Ini wirebow Ini wirebow Wirebow Aduh ini banyak Jangan foto narsisnya Bosen Ayo Foto wirebownya Aku Aku hampir gak pernah narsis kok Aku hampir gak pernah Hampir Makanya Fotogar foto aja Aku jarang Ingat berfoto malah jarang Baru belakang bisa Pake handphone Kalau Baru Tetap aja banyak keliatan Yang di facebook tuh Foto Brad Pitt semua itu Iya Bersata Ini Ini Nah itu ya 2011 Jadi request temen-temen yang minta foto Wirebow Sudah terpenuhi ya Wirebow Tahun berapa ini bang? Pake film juga 2011 2011 Enggak Belum ada turun Enggak Udah digital dong 2011 5D bang tuh Oh Ini Ini JPEGnya JPEGnya yang medium Ini Ini Profesor dari TS Profesor Rasektur dari TS Nah Ini Dia dulu Diberangkatin pagi Karena berat ya Dia udah Udah sepuh ya Berangkat masih gelap Supaya sampai gak terlalu sore Tapi berangkat masih gelap Sampainya udah gelap juga Saya Saya 6 jam Udah tua gini Kalau anak-anak sana 45 menit bisa Dari bawah sampai atas Saya 3 jam bang Maksudnya abang 6 jam sih? Aku 6 jam 6 jam pas Tapi emang berangkatnya subuh Supaya gak terlalu panas Kalau terlalu panas kan udah Bikin energi terkuras juga sih Naik Tapi aku 6 jam Pake berenang di danau loh Ya itu beda Ini foto ini aku suka sekali Ini bagus banget Ya Suka nih Berarti WNP Kesana tuh udah digital ya? Aku udah pake 5D kok 5D Mark 2 lagi Itu yang ditanya Mbak Inong Ada yang tahun 80-90an gak? Gini Aku cintain ya Jangankan 80-90an WNP itu baru ditemukan oleh Yori Anter tahun 2008 Iya Masih Yori Anter ya Jadi gini WNP itu ada di Flores Itu kayak badui Ada di atas gunung Orang Flores gak tau Yori ke Jerman Lihat poster WNP di Jerman Nah Kok dilihatnya kok Indonesia? Lihat ke Flores Udah radius 20 kilo dari WNP Orang itu gak ada yang tau WNP itu dimana Akhirnya dengan berbagai cara Ketemu Jadi baru ditemukan oleh Orang Indonesia Tersama 2008 Tapi orang Jerman udah keluar Masuk kesitu dari dulu Jadi kalau Orang Indonesia bilang foto 2000 Sebelum 2008 Agak bohong Karena Orang Indonesia di Banyak yang gak tau Orang Flores di Banyak yang gak tau Ditemukan Yori Anter dan Kawan-kawan 2008 Sebelumnya orang Jerman Yang mengelola Terus terang aja Banyak yang gak tau Jadi Yori taunya Posternya di Jerman 2008 Dari situ Baru dia Mas Yori datang ya Ke sana ya Habis itu Boom Gila-gilaan Tapi sebelumnya Hanya orang Jerman yang tau Dikelola dari Jerman Kalau mau kesini Turun kesini tempat ini Gapannya G Jerman itu Nah Yori mau ikut Kok di Indonesia Ya gitu kan Bingung dia kan Iya Itulah Jadi teman-teman Yang minta Warebo Udah terpenuhi juga ya Tapi mungkin Gak semua permintaan teman-teman Bisa dipenuhi ini Ya kan Warebo Ini aku banyak juga Ini semua Tak folderin ya Berusaha tak folderin Per provinsi Kemarin kita mau bahas Soal filing ya Bang ya Tapi Ya mungkin nantilah ya Mungkin di obra selanjutnya Buat Itu yang ingat ya Hardis itu Orang bilang Rusak diperbaikin Misbal Munir Katanya bisa perbaikin ya Aku ada satu Hardisku Yang keturuki itu Hilang mungkin Minta tolong Munir Tapi Aku juga dulu pernah ngalamin Gak bisa diperbaiki sama sekali Tapi untung ada backupnya yang dulu Yang sekarang ini Beneran gak ada backupnya Ini backupnya Yang asli ada rusak Aku sangat santai Backupnya tak cek Backupnya rusak juga Jadi Di Kompas itu Hardis tiap 5 tahun diganti Ya Hardis di Kompas itu Semua 5 tahun diganti Rusak gak rusak Ini menjawab pertanyaan tadi ya Supaya awet digital ya Jadi Salah satunya Hardis itu Ada umurnya ya Bang ya Ada umurnya Ada umurnya Jadi teman-teman harus backup ya Kalau Era 2000 awal itu Kompas memutuskan 5 tahun ya 5 tahun ya Sekarang umurnya makin panjang ya Nah SSD Orang bilang SSD Tahan goncangan SSD tahan goncangan ya Tapi Kalau sama Hardis yang Yang muter itu Sama-sama gak tergoncang Lebih awet dari smuter SSD umurnya tidak panjang Lebih pendek malah Serius SSD tahan goncangan betul Buat dibawa SSD Tapi kalau soal Awet-awet umur Ketahanan nyimpen SSD itu pendek malahan Swear Saya gak bohong SSD saya udah mati Banyak banget Cuman dia Lebih cepat aja Untuk proses Untuk penyimpanan Ya proses lebih cepat Kalau dibawa-bawa Goncang-goncang Lebih tahan goncang Dibanting juga lebih tahan ya Tapi Hardis yang muter Karena nyimpennya di logam Itu Dia Daya tahannya lebih tinggi Kalau kok goncang Dia memang bahaya Tapi kalau gak goncang Dia umurnya 3-4 kali lebih panjang Daripada SSD Pengalaman saya ya Paling gak SSD yang ada sekarang ya SSD umurnya gak panjang Ya udah rusak Ada 2 biji tuh Itu dari Mas Putra Cara nyimpen negatif Atau positif Gimana om Yang benar gitu Bungkus kain hitam Oh Simple Bungkus kain hitam Tapi untuk pasangan Atau kalau nyimpen dilatih Latihnya dicat hitam dalamnya Perlu diatur gak? Kelembapan Segala macam Kalau bisa jangan lembab Kalau bisa jangan lembab Nah jangan salah ya Dingin itu orang nanggap Dingin itu lembab Dingin itu gak lembab Kalau ruangannya AC Itu udah gak lembab Kalau ruangannya full AC Kompas itu semua penyimpanan film Negatif sama Positifnya AC dingin 9 derajat kalau gak salah 9-10 derajat Dingin itu kering Orang suka salah Dingin itu kering Lembab itu panas Orang suka kebalik Wah dingin lembab Enggak Dingin justru kering Kebalik orang Kalau di AC-in Makanya orang kalau ada rumangan AC Bukanya kering semua kan Dingin itu kering Nanggapnya lembab itu panas Kamar mandi kan lembab Kamar mandi itu basah Salah-salah ya Kamar mandi itu basah Kamar mandi itu basah Jadi orang sering rancu Lembab Tidak lembab sama basah Itu orang suara rancu Kamar mandi orang berjamur Karena basah Bukan karena lembab Karena basah Kamar mandi itu basah Jadi negatif tadi Ini menjawab pertanyaan Mas Putra Di buku sekain hitam Taruhlah di tempat yang kering Tidak lembab Jangan pasti keresek ya Terima kasih Terima kasih